Banyak dari kalian yang request kita buat bahas headphone juga Dan gue rasa Oppo Enco Q1 ini bisa jadi start yang menarik dan unik Pertanyaannya, kenapa Oppo Enco Q1? Buat kalian yang belum tahu, base perusahaan Oppo sebelum menjadi perusahaan smartphone besar seperti sekarang Itu adalah produk high-end audio seperti headphone, Blu-ray player, dan juga DVD player Dan itu seingat gue under Oppo Digital yang vakum sejak tahun 2018 kemarin Coba deh kalian googling-googling Enco Q1 bakalan dijual akhir Oktober nanti Gue sih belum tahu ya harganya bakalan berapa Tapi kabarnya bakalan under 2 juta rupiah Buat sekarang, kita lihat aja yuk apa aja yang bisa ditawarin sama Oppo Enco Q1 ini Boxnya sekilas kayak box HP ya, cukup gede Di dalamnya tentu ada Enco Q1, extra ear tips dalam berbagai size, booklet, dan kabel USB-C buat ngecas Yup, USB-C, kalian gak salah denger Gue suka sama earphone yang warnanya itu striking seperti warna orange di Oppo Enco Q1 Apalagi kalau earphonenya high-end Hasetnya sendiri bermodel neckband Bahannya terbuat dari campuran karet dan plastik Tapi finishingnya gak murahan Pas gue pake syarat terus-menerus selama 2 jam Neckband ini berasa ringan dan soft di leher Gak lupa terlihat stylist pula Pas di kuping, nyaman, dan gak gampang lepas walaupun gak ada hook Tepat di belakang earphonenya ada magnet Supaya terlihat lebih rapi saat ngegantung di leher dan gak gampang lepas Di bagian neckband Oppo Enco Q1 ada 3 tombol Tombol mode buat on-off fitur active noise cancellation Dan ganti mode audio Ada music, cinema, dan game Lalu ada tombol volume Ya udah pasti buat atur volume dan ganti track Kekurangan dari kedua tombol ini menurut gue cukup keras Jadi perlu effort buat nekannya Terakhir ada tombol multifungsi yang lebih enak buat diteken Fungsinya macem-macem Power on-off, pairing, pause and play, dan menerima atau menyudahi panggilan Khusus untuk pairing, prosesnya mudah Cukup teken tombol power selama 6 detik dari kondisi off Oh iya, tepat di bawahnya ada port USB-C untuk ngecas Buat yang nanya apa isi dari neckband tadi Jawabannya ada internal microphone buat teleponan Dan yang paling penting chip real-time active noise cancellation Fungsi chip ini ada dua Pertama, kita gak usah repot adjust Suruh naikin volume saat keadaan sekitar terlalu berisik Atau sebaliknya Kedua, lagi-lagi saat keadaan sekitar berisik Suara kita diklaim bisa didengar oleh lawan bicara saat teleponan dengan jernih Dan klaim ini gue rasa gak berlebihan Noise di sekitar yang berisik saat gue ngafe atau jalan di luar Bisa diisolate dengan sangat baik Maybe sekitar 70-80% Tentu gak 100% loh ya Untuk koneksi, Oppo Enco Q1 sudah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 Dengan range up to 10 meter Kalau kalian pakai headphone ini di luar Saat hujan misalnya Gak perlu khawatir Soalnya ada rating IPX4 Ngomongin headphone Tentu gak lengkap kalau gak bicarain kualitas audionya Dari semua mode audio yang ada Yang paling cocok buat kuping dan selera gue Mode music Distribusi suara ke kedua assetnya Boleh dibilang balance Bassnya lebih berasa dibanding headphone sejenis yang pernah gue coba Sedangkan untuk mid Separasi vokalnya juga oke Terakhir untuk high Menurut gue masih bisa ngejerko Walaupun gue expect lebih sebenarnya Overall, output audionya clear dan minim distorsi di volume maksimal Kalau latency mah, pasti ada lah ya Namanya juga wireless Tapi masih bisa diterima Untuk ngecas Oppo Enco Q1 sampai dengan full Diperlukan waktu 2 jam Ketahanan baterainya bisa bertahan sampai 15 jam Dengan kondisi mode active noise cancellation berjalan Kalau butuh quick top up Ngecas 10 menit bakalan bisa dipakai maksimal sampai 2 jam Gue sih gak pernah pakai selama 15 jam non-stop Tapi dengan pola pemakaian headset gue sehari-hari Enco Q1 bisa bertahan lebih dari 2 hari Gue sih gak kaget ya sama kualitas audio dari Oppo Enco Q1 yang bagus Soalnya sebelumnya gue udah pernah nyobain headphone Oppo yang Oppo O-Free Waktu itu dapat gratis dari paket pembelian Oppo Find X ingat gue Dan memang kece ya audionya Di rumah gue punya beberapa headphone yang sejenis dengan Oppo Enco Q1 ini Dan boleh gue bilang Oppo Enco Q1 ini adalah one of the best Khususnya untuk urusan active noise cancellation Secara umum saran gue buat siapapun yang mau beli headset Mendingan cobain dulu unit demonya Supaya kalian bisa dapet feelnya Dan bisa ngerasain juga apakah headset ini cocok buat selera gadgetis atau enggak Gue pribadi suka dan bakalan pakai Oppo Enco Q1 ini As always, kalau kalian suka dengan video kami Boleh klik like, share, dan subscribe Jangan lupa klik icon bell yang ada di bawah Jadi kalau kami post video, kalian langsung dapet notifikasi Kalau pengen tanya-tanya mengenai Oppo Enco Q1 Boleh dapet komen di bawah Dan tunggu rasin-rasin kami yang berikutnya Bye guys